Muntaber atau gastroenteritis adalah penyakit pencenaan yang disebabkan oleh infeksi. Cara mengobati muntaber yang paling diutamakan biasanya berupah banyak istirahat dan minum air agar tubuh tidak dehidrasi. Namun selain dari air putih, Anda juga bisa mendapatkan asupan cairan dari makanan sehat seperti buah. Di antara banyaknya pilihan buah di pasar, mana yang paling baik untuk dikonsumsi saat kena muntaber? Berikut buah yang paling baik untuk dikonsumsi saat muntaber. Kelapa Daging kelapa tinggi protein dan karbohidrat yang membantu menguatkan stamina tubuh selama sakit. Air kelapa juga efektif menggantikan cairan dan elektroli tubuh yang hilang karena gejala muntaber. Air buah kelapa juga mengandung kalim yang baik untuk membantu melancarkan silikurasi darah di seluruh tubuh. Dengan begitu, Anda dapat terhindar dari resiko lemas dan dehidrasi yang rentan terjadi saat muntaber. Meski begitu, mengutip web MD Andrea Ganko dari Academy of Nutrition berpendapat bahwa menggantikan cairan tubuh selama muntaber hanya dengan minum air kelapa saja tidak cukup efektif. Jumlah cairan tubuh yang keluar saat Anda terus muntah-muntah dan diare itu cukup banyak. Maka di samping minum air kelapa, Anda tetap perlu mengimbanginya dengan banyak minum air atau cairan oralid. Anda bisa mengonsumsi air buah kelapa sebagai selingan di antara air putih dan makanan berkuah hambar. Apel Studi yang terbitkan dalam Journal of American Medical Association melaporkan potensi apel sebagai buah yang baik dimakan untuk mengatasi muntaber. Penelitian tersebut menguji coba hampir 650 anak berusia 6 bulan sampai 5 tahun yang sedang muntaber dan dehidrasi. Sebagian anak-anak itu diminta minum jus apel murni, sementara sisanya diminta minum cairan elektrolit atau oralid. Anak-anak ini juga diberikan obat medis lainnya dari dokter dalam dosis yang sama. Hasilnya, 99% anak yang minum jus apel lebih cepat sembuh dari muntaber sehingga lebih cepat keluar dari opnama di rumah sakit ketenipang yang hanya minum oralid. Selama dirawat inap, anak-anak yang minum jus apel juga tidak membutuhkan bantuan infus sebanyak dan sesering anak yang hanya minum oralid. Pisang Makan buah pisang hanya disarankan untuk meringankan gejala muntaber karena tinggi serat sederhana, vitamin C, vitamin B6, folat, kalium, dan karbohidrat kompleks. Serat pisang misalnya sangat mudah dicernak oleh usus yang sedang meradang sehingga tidak akan berberat kerjanya. Sementara vitamin C dan karbohidrat dari pisang membantu menyukai lebih banyak energi yang tahan lama sehingga Anda tidak mudah merasa lemas. Asupan kalori dan vitamin C ketahui dapat mendorong sistem kekebalan tubuh bekerja lebih aktif untuk melawan infeksi dalam tubuh. Selain itu, rasa pisang yang netral tidak akan bikin perut tambah mulas atau mual. Asupan kalium dari buah pisang justru baik untuk meringankan mual dan muntah akibat muntaber. Namun, memiliki buah pisang yang bagus tidak bisa asap. Namun, memilih buah pisang yang bagus tidak bisa asap. Bila pisang yang berwarna kuning sempurna, tanda buah ini sudah benar-benar matang dan aman untuk dimakan saat muntaber. Semangka Semangka adalah buah yang paling pas untuk dijadikan pemenuh cairan tubuh di kala sakit muntaber. Bayangkan, dalam satu buah semangka utuh bisa mengandung hingga 92% air. Menurut Angela Lemon, alikisi dari Academy of Nutrition and Dietetics, makan semangka bisa memenuhi 20-30% kebutuhan cairan tubuh dalam sehari. Air dalam buah semangka juga diperkaya dengan mineral dan elektrolik penting untuk mengembalikan keseimbangan cairan dalam tubuh. Itu kenapa makan semangka dapat membantu menghindari Anda dari resiko dehidrasi akibat terus muntah-muntah dan buang air. Selain itu, buah semangka mengandung satelikopen yang diyakini bagus untuk mengurangi peradangan di dalam tubuh termasuk akibat infeksi penyebab muntah-muntah. Melon Jingga Melon Jingga atau Cantalope juga menjadi salah satu buah kaya air yang baik untuk menjaga dehidrasi saat muntah-muntah. Selain itu, rasanya yang tidak terlalu kuat tidak akan memperparah sensasi muang atau ingin muntah selama perut masih bermasalah. Ditambah lagi, Melon Jingga mengandung tinggi kolin sebagai nutrisi yang bermanfaat didapatkan tubuh saat terserang muntah-muntah. Kolin berfungsi melemaskan otot-otot tubuh yang tegang, termasuk otot-otot saluran pencernaan yang dipaksa bekerja keras bantu tidur jadi lebih nyenyak serta mengurangi peradangan kronis. Itu kenapa Melon Jingga diakinin sebagai buah yang baik dikonsumsi untuk membuat kondisi tubuh lebih baik saat muntah-muntah. Berobat ke dokter segera jika gejala muntah-muntah tidak membaik. Penting untuk dipahami bahwa konsumsi buah-buahan tidak lantas menyembuhkan muntah-muntah sampai tuntas. Pada dasarnya, buah tersebut dikonsumsi hanya sebatas untuk menunjang kesehatan dan menjaga resiko dehidrasi akibat muntah-muntah. Untuk mengobati muntah-muntah sampai sembuh total, Anda harus tetap konsultasi dan berobat ke dokter. Nantinya dokter akan memeriksa dan mendiagnosis apa penyebab muntah-muntah Anda. Dokter mungkin juga akan meresepkan obat untuk mengatasi gejalanya serta untuk mengurangi rasa mual dan refleks muntah-muntah. Dalam beberapa kasus, dokter Anda dapat juga merekomendasikan suplemen probiotik. Suplemen probiotik berguna untuk mengembalikan populasi bakteri baik dalam usus yang bekerja melawan bakteri penyebab infeksi. Ingatlah selama mengatasi muntah obat dengan obat dan buah, Anda juga harus ingat untuk mematuhi pantangannya. Hindari makanan dan minuman seperti susu, alkohol, minuman berkafein seperti teh dan kopi, serta makanan berlemak yang dapat memperparam muntah-muntah. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.